Musik Saya suka cita pada pagi ini Ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Sepanjang satu minggu kita boleh bekerja, kita boleh beraktifitas Kita boleh melakukan segala hal di dalam untuk mencukupi kebutuhan kita Atau untuk melakukan segala sesuatu bagi kehidupan kita sehari-hari Akhirnya pada hari ini merupakan hari di mana kita boleh merayakan kemenangan yang Tuhan berikan Di dalam kehidupan kita dan kita benar-benar diberkati oleh Tuhan Sehingga sepanjang seminggu yang akan datang kita boleh melakukan aktivitas kembali Dengan membawa kemenangan yang kita bawa pada hari ini Bapak-Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan baik bagi kehidupan kita Kalau Bapak-Ibu membaca di dalam warta gereja yang ada di depan itu pesan gembala Di mana gereja yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan Saat-saat ini gereja harus dipenuhi dengan kuasa Tuhan Agar supaya dapat melakukan segala aktivitas yang dialami Menghadapi berbagai macam perkara-perkara yang luar biasa Yang mungkin kalau kita tidak ada di dalam Tuhan kita tidak akan mampu dengan semuanya itu Sekarang ini banyak anak-anak Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan sekarang diam Sesuara aku yang dikasih satu hal yang bagi saya, saya tidak setuju Tuhan tidak pernah diam Tuhan selalu menjawab apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan pribadi saya secara pribadi Tuhan tidak pernah diam Tuhan selalu dinamis Tuhan selalu menunjukkan kekuatan kuasanya Oleh karena itu gereja Tuhan, kita adalah gereja Tuhan tubuh Kristus Kita tidak boleh kehilangan yang namanya momen untuk dipenuhi dengan kuasa Tuhan Gereja Tuhan secara organisasi juga tak boleh Gereja itu diam dan gereja tidak mengalami perkembangan Tapi gereja secara organisasi yaitu organisasi gereja sidang jemaatala seperti yang ada sekarang ini Harus benar-benar mengalami kekuatan kuasa Tuhan Bukan hanya sekedar mendengar bahwa kuasa Tuhan itu ada Tetapi alami, alami dan mengalami Karena kekristenan itu bukan sekedar agama Bapak Ibu Saya seringkali di mimbar ini disampaikan Bicara masalah kekristenan itu merupakan pengalaman secara khusus dengan Tuhan Yesus Dimana Tuhan Yesus menjama, memimpin kehidupan kita untuk kita boleh sungguh-sungguh dipenuhi dengan kuasa Tuhan Sebab kalau gereja itu penuh kuasa, gereja itu akan setia Amen Ada kekuatan, ada kesetiaan Saya senang dengan kata setia Bapak Ibu Karena itu salah satu aspek di dalam buah roh Salah satu rasa daripada buah roh, kesetiaan Dan itu merupakan satu hal yang hadus ada di dalam kehidupan kita Khususnya semualah Tapi biasanya kalau bicara masalah kesetiaan itu suami istri Coba lihat Bapak Ibu sekalian Lihat sama Bapak sama Ibu, Opa sama Oma Kalau jalankan barengan gandengan Senang gak kalau lihat gitu Tapi yang paling cepat siapa jalani? Opa ya? Enggak bareng-bareng bodoh cepat Senang Itu karena ada dasar kesetiaan Sesuatu yang kasih pada pagi ini saya akan menyampaikan Tentang topik firman Tuhan yang tidak jauh daripada materi pesan gembala Yaitu gereja yang setia Gereja yang loyal Amin Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu setia dengan gereja Tapi terlebih dahulu harus setia kepada Tuhan Gereja yang setia Kita akan baca Yang saya akan mengajak Bapak Ibu membuka Di dalam kitab Matius 15 Ayat yang ke-21 Saya akan menyoroti kesetiaan yang bagaimana Yang akan saya sampaikan pada pagi ini Yaitu di dalam Matius 15 Ayat 21 sampai 28 Lalu Yesus pergi dari situ Dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Maka datanglah seorang perempuan kanaan Dari daerah itu Ini perempuan kanaan Dan berseru Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud Karena anakku perempuan kerasukan setan Dan sangat menderita Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya Suruhlah dia pergi Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak Jawab Yesus Aku diutus hanya kepada domba-domba Yang hilang dari umat Israel Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia Sambil berkata Tuhan tolonglah aku Tetapi Yesus menjawab Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Kata perempuan itu benar Tuhan Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya Hai ibu Besar imanmu Maka jadilah kepadamu Seperti yang kau kendahaki Dan seketika itu juga anaknya sembuh Nats yang saya ambil Yang dari judul yang saya ambil Jadi gereja yang setia Yaitu di dalam ad yang ke-28 Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya Hai ibu Besar imanmu Maka jadilah kepadamu Seperti yang kau kehendaki Besar imanmu Seperti yang kau kehendaki Yesus sedang berbicara kepada orang yang bukan ada di dalam kalangan orang Israel pada waktu itu Yesus berbicara kepada perempuan yang di luar Daripada orang-orang yang akan mendapatkan bagian Sebagaimana dikatakan oleh Yesus Bahwa aku datang hanya untuk orang-orang Israel Dikatakan di dalam bagian ad yang ke-14 Yang hilang dari umat Israel Jadi kalau saya bisa memberikan Tafsiran sedikit ya Tafsiran dari saya itu Yesus datang itu Bukan untuk orang-orang di luar Ataupun istilahnya Orang Israel Jadi dalam bagian ini Saya bisa melihat bahwa perempuan ini Perempuan kanaan ini yang tidak ikut hitungannya Tuhan Yesus Dia menginginkan adanya pertolongan daripada Tuhan Yesus Karena anaknya sedang kerasukan setan Susraku yang kekasih bagian ini adalah bagian yang sangat terpenting yang akan kita lihat bersama-sama Orang aja di luar daripada Yesus ya Istilahnya orang Yahudi artinya tanda kutip itu orang kafir aja Tahu betul bahwa Yesus itu sanggup bisa menyembuhkan Apalagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Yang punya iman sungguh-sungguh kok seringkali kita ini tidak punya Memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh tidak setia kepada Tuhan Yesus Susraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tidak ada yang lebih menyakitkan ya Daripada tidak diperdulikan oleh seseorang yang sangat kita harapkan untuk mampu menolong kita Perempuan kanaan ini mengharapkan betul Tapi tidak direken Ya ada orang Belanda maaf Tidak diperdulikan gitu loh Tidak diperdulikan sama sekali Bagaimana kalau seseorang atau saudara-saudara sekalian Minta sesuatu kepada seseorang Lalu orang itu tidak peduli dengan apa yang menjadi permintaan saudara Sakitnya dimana? Sini Pokoknya sakit Kalau kita minta sesuatu Mengharapkan sesuatu Pokoknya berharap penuh Lalu kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan Pasti kita memiliki rasa sakit hati Dulu pernah ada seorang anak Tuhan Disalami salaman gitu Lalu orang yang nyalami hamba Tuhan itu melengos gitu Wah loroh hati Saya waktu besok Kenapa bu Laman tidak ke gereja? Aku waktu salaman kok tidak didelak mataku di pelengos Ya mungkin pada waktu itu ada orang yang sedang berkata-kata gitu Tidak harus lihat matanya Oh ya sudah kalau gitu Sekarang kita akan perbaiki kalau salaman harus lihat tatap matanya Sekarang saya kalau salaman harus lihat tatap matanya Lihat mata saya Kayak dedikor buser ya Ya memang itu harus seperti itu Jadi kalau kita Bapak Ibu sekaliannya kekasih Mengharapkan sangat menyakitkan hati Aduh mengharapkan sesuatu kita tidak memperolehnya Ketika kita sudah berharap Ketika kita sudah berharap Namun tidak ada respon Orang itu cuek dan lain sebagainya Pasti kita ada Perasaan tidak enak Tapi mari kita melihat Bagian firman Tuhan yang ada yang kita sudah baca Kita renungkan perempuan kanaan ini Dia tidak sakit hati Perempuan kanaan tidak sakit hati Saat itu Yesus di dalam bagian ini ya Kasianlah anak perempuan Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab Ditambah lagi dengan murid-muridnya Usir dia Dia minta pertolongan dengan teriak-teriak Mungkin murid-murid mengatakan Wongiki orang ini tidak sopan Tidak punya karakter Masa ketemu sama pemimpin yang besar Teriak-teriak begitu Nah itu yang mungkin saya punya penafsiran Dan murid-murid minta usir Usir Tetapi sesuatu apa yang kita lihat di dalam bagian ini Jawab Yesus aku diutus Tapi Yesus sempat juga ngomong Aku diutus hanya untuk Orang-orang yang hilang dari umat Israel Tapi perempuan itu mengatakan Tuhan tolonglah aku Yesus menjawab Tidak patut roti yang disediakan Bagi anak-anak melemparkannya kepada anjing Wih gak enak ya kata-katanya Tuhan Yesus ya Tidak patut Aku memberikan makan Lalu melemparkan makan sisa-sisa itu kepada anjing Anjing itu siapa kiri-kiri ya Bapak Ibu Perempuan kanaan ini Gak enak ya Dikatakan Jendengan itu segawan Gak enak ya Memang kata-katanya gak terlalu Menyakitkan Tahu segawan ya Bapak Ibu Asu Segawan itu duduk rawon Rawon enak ya Segawan itu asu Bahasa sing elek kiri Welek Welek ditambah elek lagi Nah syusraku Dari bagian ini Perempuan ini gak kecewa Bahkan dia tidak emosi Ketika Yesus merespon Dengan terkesan cuek Dan merendahkan Jadi kita bisa melihat Di dalam bagian ini Perempuan ini gak Istilahnya gak sakit hati Tetapi dia tetap Apa namanya Ngejar terus Ngejar terus Sampai akhirnya dikatakan Disini kata perempuan itu Benar Tuhan Lu ngunu ya Sok jawab ya Perempuan ini Benar Tuhan Aku iki segawan Katakan ini ya Namun anjing itu Makan remah-rema yang jatuh Dari meja tuanya Jadi ada pengharapan Yang dia inginkan Dari perempuan kanaan Yang tidak akan mendapatkan Bagian Dari apa yang diinginkannya Tetapi Perempuan ini mengatakan Dengan berharap Dengan iman Benar Tuhan Anjing itu Tidak akan mendapatkan itu Wah Dari perkataan Dari perempuan ini Yang saya katakanlah Tanda kutip Orang yang setia Akhirnya mendapatkan Jawaban Daripada Tuhan Hai Ibu Katakan apa Besar Imanmu Maka Jadilah Kepadamu Seperti Yang kau Kehendaki Besar Imanmu Waduh Luar biasa ya Jawaban Daripada Tuhan Yang tadinya Tidak mau Perduli Tetapi Karena perempuan ini Benar-benar Dengan sungguh-sungguh Dengan segenap hati Dia Tidak mudah Untuk menyerah Dengan keadaan Yang dia hadapi Sampai Tuhan Mengatakan Besar Imanmu Maka Jadilah Kepadamu Seperti yang Kau Kendaki Dan seketika itu juga Anaknya Sembuh Haleluya Tuhan bisa Melakukan segala sesuatu Kalau kita bisa Memiliki kehidupan Yang setia Susulaku Kalau kita sebagai Anak-anak Tuhan Yang lahir baru Saya yakin Kalaupun Iblis akan datang Di dalam hidup kita Iblis itu Tidak akan mampu Untuk mengganggu Kehidupan kita Amen Saya tidak percaya Kalau ada anak-anak Tuhan Yang sudah lahir baru Sudah percaya Tuhan Yesus Lalu hidupnya masih Terus didatangi Dengan setan Lalu ada ikut Ini masih dulunya Pegang Pegang Apa namanya Pegang jimat Lalu didatangi lagi Saya tidak percaya Kecuali kalau Orang itu membuka Peluang lagi Untuk Iblis masuk Tapi kalau orang itu Sudah percaya Kepada Tuhan Yesus Ada darah Yesus Dalam hidupnya Setan tidak berani Ganggu Setan Orang doyan Demit Orang dulid Ya Katakan kepada Iblis Iblis Engkau tidak berhak lagi Tidak bisa lagi Masuk di dalam Kedupanku Sudah ku yang kekasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya meyakinkan ini Kepada jemaah Tuhan Yang saya pimpin Dan juga kepada Anak-anak saya Kalaupun kau berada Di tempat yang mungkin Itu menakutkan Ini lebih besar Daripada apa yang ada Di sekelilingmu Setan tidak akan pernah Menang dengan Kehidupan kita Amin Bapak-Ibu sekalian Makanya Jemaah Tuhan Di tempat ini Yang saat ini ada Jangan mau Terintervensi Dengan Iblis Yang mungkin akan Mengatakan Kamu kalah Kamu kalah Jangan Yesus menang Yang ada di dalamku Lebih besar daripada Engkau Amin Jangan pernah takut Dengan apapun juga Kalaupun engkau Menghadapi orang-orang Yang akan dirasuk Dengan setan Berani tidak mendoakan Katakan Siapa takut Saya akan berani Untuk mendoakan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak-Ibu sekalian Lek jenangan takut Tambah di Weden-wedeni Lek tambah di Weden-wedeni Tambah di Rangkul Saiton itu Lawan itu setan Maka dia akan Menolong kita Kembali ke bagian ini Apa yang harus kita Teladani Dari perempuan ini Sehingga saya katakan Perempuan ini Sungguh setia Yaitu yang pertama Catat baik-baik Dalam memori kita Ting-ting-ting-ting Jangan terlalu mudah Menyerah Ketika permintaan kita Tidak dijawab Yesus Dan Kita lihat Perempuan Kanaan ini Tidak Lantas menyerah Oleh karena dia Tidak mendapatkan Jawaban daripada Tuhan Jadi yang pertama Jangan terlalu mudah Untuk Menyerah Nyerah Hasilnya Sudah Tidak usah sembahyang Saya sangat Senang dengan materi HF Yang ada Di halaman 11 Sebab disitu dikatakan Esensi daripada doa Yaitu Peneguhan Akan perhatian Bapak Halaman 11 Nanti mungkin baca Bapak Ibu itu Sudah dibahas minggu kemarin ya Kalau Bapak Ibu ikut HF Pasti tahu Kalau gak tahu Gak ikut HF Gak tahu Makanya Supaya tahu Cari tahu Di dalam materi HF Amen Bapak Ibu sekalian Jadi doa itu adalah Peneguhan Akan Perhatian Allah Allah itu sudah Memperhatikan kita Tapi kalau kita Barengi kembali Dengan doa Maka doa kita ini Perhatian Allah itu Akan ditegukan 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 Sehingga kita merasakan Bahwa Tuhan itu Sudah menjawab doa kita Kalau kita sudah Diperhatikan Allah Setelah kita ini Sudah percaya Tuhan Yesus Kita gak pernah berdoa Bagaimana itu bisa Ditegukan di dalam hidup kita Makanya kita harus Berdoa Berdoa Doa Dan berdoa Supaya Perhatian Allah itu Ditegukan Di dalam hidup kita Amen Sesuatu Peneguhan Daripada perhatian Allah itu Kita lakukan Melalui Doa Doa Jangan terlalu mudah Untuk menyerah Banyak orang percaya Langsung menyerah Ketika tidak menjapatkan Jawaban Padahal sifat Mudah Menyerah itu Membuat kita Tidak bisa menikmati Sukacita Musisat Yang Tuhan lakukan Dalam kehidupan kita Kenapa sih Seseorang itu Mudah menyerah Karena di dalam kehidupannya Tidak ada Damai Sejahtera Damai Sejahtera Tidak berlaku Di dalam hidupnya Tidak ada Di dalam kehidupannya Yang ada Hanya mengeluh Yang ada Hanya Bersungut-sungut Yang ada Istilah yang mengatakan Waduh Gimana Waduh Gimana Dan lain sebagainya Sehingga Tidak ada Damai Sejahtera Sehingga Pada waktu Ada tantangan Datang Lalu kita berdoa Doa kita belum dijawab Kita mudah Sekali Untuk mundur Dari apa Yang kita doakan Damai Sejahtera Harus ada Di dalam hidup kita Sebab Damai Sejahtera Itu memimpin kita Untuk kita percaya diri Damai Sejahtera Memimpin kita Untuk kita boleh Dipimpin oleh Tuhan Untuk kita boleh Memperoleh kemenangan Daripada Tuhan Yesus Amen Damai Sejahtera Sebab Tuhan Itu adalah Damai Sejahtera Kita Ephesius 4 E12 Saya apal ini Karena kemarin Ayat tafalan Buat murid-murid saya Diteka itu Damai Sejahtera Sebab Tuhan itu adalah Damai Sejahtera kita Jangan mudah Menyerah Dengan Apa yang sedang Kita doakan Di hadapan Tuhan Belum ada jawaban Terus maju terus Terus maju terus Ya Jangan seorang-seorang Aku tidak ada Tidak ada jawaban Mengatakan Waduh Tuhan kok Diam ya Orang-orang yang Belum dalam Tuhan saja Mengatakan Gusti Yesus Tuhan Yesus Tidak pernah tidur Karena dia selalu Menolong hidup kita Marsmur 121 Ayat 1-7 Bahwa Tuhan Tidak pernah tidur Dia selalu Memperhatikan Hidupan kita Teladan yang kedua Yang kita ambil Dari Perempuan Kanaan ini Sehingga dia Benar-benar setia Jangan Terlalu mudah Untuk merasa Tertolak Saya katakan ini Karena waktu itu Yesus mengatakan Bahwa Ayat ini Mengatakan Tidak patut Mengambil roti Yang disediakan Bagi anak-anak Dan melemparannya Kepada anjing Itu yang Yang kedua Yang disampaikan itu Yang pertama itu Yesus mengatakan Aku hanya diutus Oleh domba-dombanya Hilang dari umat Israel Itu yang kedua Lalu yang pertama itu Yesus itu Mendiamkan Yesus tidak menjawab Perempuan yang Membutuhkan pertolong Jadi tiga kali Kata-kata yang Menyakitkan Di dalam kehidupan Perempuan Kanaan ini Tetapi Perempuan ini Perempuan Kanaan ini Tidak merasa tertolak Dengan apa yang Disampaikan oleh Tuhan Yesus Tidak merasa Mengalami penolakan Sehingga Sehingga di dalam Tindakan seperti ini Sesuatu Perempuan ini Sungguh-sungguh Mengatakan Saya yakin Bahwa perempuan ini Sedang diuji imannya Diuji imannya Dia benar-benar Mengalami sesuatu Yang dimana Istilahnya Katakanlah Ya tidak apa-apa Pandangan positifnya Saya sedang diuji Kalau Bapak-Ibu Pernah membaca Di dalam kitab Lukas 18 Ad 1 sampai Yang ke-7 Disitu Ada satu peristiwa Dimana seorang Perempuan yang Sudah difonis Akan dihukum Lalu dia Datang kepada Hakim untuk Bisa dibebaskan Dari hukumannya Hakim yang bengis Yang jahat itu Mengatakan Sudah pergi Kamu pergi Dia tidak pernah Tidak pernah putus asa Dia terus datang Dia terus datang Sampai pada akhirnya Sudah Kamu sudah merepotkan Aku beberapa kali ini Sudah Perkaramu sudah bebas Wah perempuan ini Sangat senang Dari penupaman ini Kita melihat bahwa Betapa pentingnya Ketekunan Di dalam kehidupan Seseorang Setianya Sehingga apapun Yang dia sedang Pergumulkan Tuhan memberikan Jawaban Di dalam hidup Perempuan ini Sudah laku Betapa pentingnya Kesetiaan Di dalam kehidupan kita Di dalam mengiring Tuhan Sekalipun ada Penolakan Dan lain sebagainya Mari terus datang Terus datang Terus percaya Kepada Tuhan Yesus Gak enak Memiliki kehidupan Yang tertolak Banyak anak-anak Kecil Anak-anak yang Pernah saya layani Saya waktu-waktu melihat Anak ini Memiliki kebencian Memiliki istilahnya Gak pernah Ramah Dengan teman-temannya Istilahnya Datang ke sekolah Itu ketus Ketemu sama temannya Lalu Di pleroi Gitu ya Gitu Setiap anak Di pleroi sama anak ini Sehingga Dia ngomong Mister Aku takut Aku di ambil Itu kenapa Aku di pleroi Aku di Apa namanya Kayak Tidak disambut dengan baik Saya tanya Saya panggil ibunya Kenapa ibu Ini Saya ambil Kesempatan sendiri Ya Karena memang Saya bagian Konselor di sekolah Akhirnya dia ngomong Ya pak Dulunya Saya tidak mengharapkan Anak ini lahir Saya kaget Padahal anaknya cantik Tidak mengharapkan Loh kenapa Tidak mengharapkan Pokoknya Tidak mengharapkan Bagaimana Dari sebagainya Akhirnya Saya katakan Ibu Mulai saat ini Mari Setiap kali Harus tumpang tangan Buat anaknya Minta maaf Minta maaf Loh Tidak apa-apa Saya ini orang tua Minta maaf sama anak Loh Tidak apa-apa Memang salah Iya toh Amen Bapak ibu Loh orang tua Salah Kepada anak Harus wajib Minta maaf Ya Jangan gengsi-gengsi Wah aku Aku makan asam Garam Anakku gurung Ya anjir ini gurung Makannya Kolesterol Diabet Jadi Bapak ibu yang Kekasih Tidak apa-apa Kita rendah hati Minta maaf Kalau kita mengalami Seperti itu Jangan sampai Anak-anak kita Tertolak Oleh karena Dulu-dulunya Kita tidak mengharapkan Anak itu lahir Di tengah-tengah keluarga kita Sesuatu Sampai akhirnya Ada pemulihan Anak ini sekarang Jadi anak yang baik Anak yang ceria Sudah keluar ya Sudah keluar Sudah jadi Istilahnya Tahun lalu Sudah jadi Anak yang baik Anak yang manis Ya Dulunya pada waktu Di kelas itu Datang di kelas itu Teriak-teriak Tidak ada apa-apa Sampai teman-teman Yang ganggu Ada setan disitu Masa sini Gereja ada setan Teriak-teriak Sudah-sudah aku Tetapi saya katakan Saya doakan Tumpang tangan Terus akhirnya Anak itu jadi Anak yang manis Bapak ibu merasa tertolak Bapak ibu pernah tidak Punya Perasaan Merasa tertolak Dalam kehidupanmu Pernah ya Sudah cantik Ganteng Cantik pokoknya Suami kita Tertolak Jadi bapak ibu Perempuan Kanaan ini Tidak merasa tertolak Walaupun Tidak dijawab Doanya Tidak dijawab Waktu dia pertama kali Lalu dikatakan bahwa Yang Ber Kesempatan Untuk mendapatkan Itu orang-orang Yang Israel Yang hilang Dan yang ketiga Aku akan memberikan Ini kepada Ini anjing Aku anjing Tapi dia tidak merasa Tertolak Bapak ibu Sekali Banyak orang Langsung Emosi ketika Direndahkan oleh Orang lain Tapi wanita Kanaan ini Tidak Dia sangat Apa namanya Sungguh-sungguh Kuat Sesudahku Mari Kalau kita Sebagai anak-anak Tuhan Kalaupun kita Merasa Seperti ada orang Yang merendahkan Di dalam Kehidupan kita Sensitive Boleh ada Tapi jangan mudah Tersinggung Kalau mudah Tersinggung Mudah sekali Jadi orang-orang Yang tidak setia Kepada Tuhan Amen Amen Jangan mudah Tersinggung Amen Firmat Tuhan Datang hari ini Jangan mudah Tersinggung Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Percaya Kepada Tuhan Yesus Bahwa Tuhan Yesus Sungguh baik Orang-orang yang setia Gereja Tuhan yang setia Adalah Orang-orang Anak-anak Tuhan Yang hidupnya Kuat Di dalam Apapun juga Kalaupun ada yang Merendahkan kita Kita tetap katakan Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati Dalam Suka Duka Kukan Tetap Tersenyum Tersenyum Maka Tuhan Dipermuliakan Yang ketiga Bapak Ibu Teladan yang kita ambil Yaitu Merendahkan Hati Di dalam Kehidupan kita Merendahkan Hati Perempuan ini Rendah hati Bapak Ibu Tiga kali Tapi dia tetap Maju terus Maju terus Makanya dia katakan Benar Tuhan Namun anjing itu Makan remah yang jatuh Dari meja Tuannya Jadi ini Satu perkataan Yang menunjukkan Kerendahan hati Tidak apa-apa Saya menerima Remah-rema itu Tetapi dari Tuhan Dari Tuhan Yesus Jadi Ini perkataan Yang dia Sungguh-sungguh Kalau orang yang sakit hati Mudah tersinggung Tidak pernah Istilahnya Kalau ada Ada apa Yang menyakiti kita Merendahkan kita Pasti perkataannya itu Mengumpat Yang ini Kamu siapa Kaya baru saja Gini-gini Dan lain sebagainya Jangan sampai Kata-kata Ompatan itu Datang Keluar dari mulut kita Kalau ada orang Yang merendahkan kita Katakan apa God bless you Ngertes Gosti Memberkati Gosti Berkait Tuhan Memberkati Itu enak Untuk kita Boleh jalan Di dalam Tuhan Anak-anak saya Selalu saya katakan Seperti itu Kalau kamu menghadapi ini Katakan Tuhan Memberkati Khususnya anak satu Nomor satu Nomor dua Karena Dia orang yang Paling hitam di sekolah Temannya itu putih-putih Sipit-sipit Seringkali dia Menghadapan ini Kamu Gak pergi ke GM tak Anak saya bilang Tidak Bapak pun gak ngasih Uang itu kok Ayo ke GM Dari dulu Sampai sekarang Kamu gak pernah Pergi ke TP Ke GM Dan lain sebagainya Katakan Anak saya Ngomong sama saya Terus kamu ngomong apa Tuhan memberkati Kamu sakit hati Kalau dikatakan seperti itu Enggak pak Memang saya Memang Seperti ini Teman-temannya itu Sipit-sipit Di Petra Bapak Ibu Jadi dia Sekali Pernah Diiming-imingi Diiming-imingi Dia bilang Sak Anak saya bilang gitu Enggak ngefek Tau gak ngefek Enggak ada pengaruhnya Saya memang Sampai sekarang Sampai sekarang ini Sesuatu yang Kekasih di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Ketika ada Kita merasa Tertolak Maju saja Amen Maju saja Di dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang Yang setia Kita merendahkan Hati kita Sebagaimana Masmur Daud Katakan Masmur pasal 37 Ayat yang keempat Ini juga ayat Yang saya kutip Dari HF kemarin Ayat yang Sungguh-sungguh Memberkati kehidupan saya Dan juga Jemaat Tuhan Pada saat itu Manakala kita Benar-benar Merasakan bahwa Kita ini adalah Orang-orang yang setia Ayat yang ketiga Dikatakan apa Bapak Ibu baca Sama-sama Masmur 37 Ayat yang ketiga Dua-tiga Percayalah Kepada Tuhan Dan lakukanlah yang Baik Diamlah di negeri Dan berlakulah setia Dan bergembira Karena Tuhan Maka ia akan Memberikan Kepadamu Apa yang diinginkan Hatimu Serahkanlah Hidupmu Kepada Tuhan Dan percayalah Kepadanya Dan ia Akan Bertindak Bertindak Bawa ayat ini Di dalam kehidupan Rumah tanggamu Bahwa Tuhan Tidak pernah Meninggalkan kita Tetapi Dia Selalu Memberkati kehidupan kita Sesuatu Perempuan Kanak ini Mendapatkan Apa yang dia rindukan Karena dia Memerendahkan hatinya Di hadapan Tuhan Banyak orang Yang datang Kepada Tuhan Dengan sikap Yang tidak benar Seolah-olah Ingin ngatur Dan minta Tuhan Istilahnya Ngatur Tuhan Pokoknya ini ya Tuhan Pokoknya ini Gereja yang setia Itu tidak Seperti itu Tapi gereja yang setia Adalah gereja yang Selalu merendahkan Hatinya di hadapan Tuhan Percayakan Kehendak Tuhan Apa yang terjadi Itu adalah Kehendak Tuhan Di dalam kehidupan kita Sesuatu yang dikasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Wanita ini Tidak melakukan Seperti itu Dia datang Dengan kerendahan hati Dan akhirnya Tuhan Melakukan musisatnya Apa yang dikatakan Oleh Tuhan Yesus Besar imanmu Maka jadilah Seperti Yang kau Kehendaki Ayat terakhir Satu Petrus Satu Ayat yang Ketujuh Maksud Kesetiaan kita Apa Bapak Ibu Dikatakan di dalam Ayat 7 Maksud Semuanya itu Ialah untuk Membuktikan Kemurnian Imanmu Yang jauh Lebih tinggi Nilainya Daripada Emas yang Fana Yang diuji Kemurniannya Dengan api Sehingga Kamu memperoleh Puji-pujian Dan kemuliaan Dan kehormatan Pada hari Yesus Kristus Menyatakan Dirinya Maksud Gereja Tuhan itu Setia Yaitu apa Dikatakan di dalam Satu Petrus Satu ayat yang Ketujuh Bahwa kita itu Diinginkan Untuk supaya kita Bukti iman Kita itu Nyata Iman kita itu Dibandingkan dengan Jauh lebih tinggi Nilainya Daripada Emas yang Fana Siapa yang Punya emas Isi saya Punya emas Mas Yono Siapa punya Emas disini Saya pada Waktu ada Di kemantan Itu Wah Ada kan Hadiah itu Emas 10 gram Diarapkan Sama anak Saya doa Doa Pak Singkenceng Dalam nama Tuhan Yesus Supaya dapat Emas Dapat Florepress itu Dapat Emas Dung-dung pada Akhirnya lupa Kok gak Oleh Memang gak Oleh Emas Jadi kita ini Dibandingkan Lebih tinggi Iman kita Ini loh Ya Daripada Emas yang Fana Emas yang Murni Itu loh Masih dikatakan Fana Sama firman Tuhan Itu untuk Membuktikan Bahwa Kalau kita Setia Kepada Tuhan Maka kita Menjadi Orang-orang Yang Sungguh Luar biasa Sehingga Pada Akhir Kehidupan Kita Yesus Datang Kedua Kali Kalau kita Menikmati Kedatangan Tuhan Yesus Rapture Itu Kita akan Memuliakan Tuhan Tapi Kalaupun Kita Dipanggil Sebelum Rapture Itu Kita Tetap Bisa Memuliakan Nama Tuhan Amen Bapak Ibu Sekalian Bahwa Tuhan Mau melihat Hal Seperti Ini Terjadi Dalam Kedupan Jemaah Di tempat Ini Firman Tuhan Diajarkan Pada Saat Ini Kita Menjadi Setia Loyal Kepada Tuhan Bukan Semata-mata Supaya Nanti Kalau Saya Setia Di Gereja Ini Untuk Mendapatkan Sesuatu Atau Kalau Tidak Saya Tidak Di tempat Ini Tidak Tujuannya Bukan Seperti Itu Tapi Dikatakan Di dalam Bagian Yang Ketujuh Mari Kita Lihat Maksud Semuanya Itu Ialah Untuk Membutikan Kemurnian Iman Mu Hal Luh Katakan Dalam Kemurnian Iman Apakah Selama Ini Saya Tidak Memiliki Iman Yang Murni Saya Tidak Tahu Yang Tahu Siapa Hanya Tuhan Yang Tahu Dan Kedupan Sudara Apakah Sudara Memiliki Iman Yang Murni Iman Yang Murni Dibuktikan Pada Saat Seseorang Itu Memiliki Kesiapan Apabila Dipanggil Tuhan Dan Dia Siap Di Tuhan Dan Dia Memiliki Iman Yang Murni Langsung Bisa Masuk Ke Surga Iman Yang Murni Dibuktikan Pada Waktu Yesus Datang Kedua Kali Untuk Acara Pengangkatan Itu Kalau Memiliki Iman Yang Murni Kita Akan Langsung Bisa Naik Bersama Orang Orang Kekasih Daripada Tuhan Untuk Masuk Di Dalam Kerajaan Yang Luar Biasa Yerusalem Yang Baru Tunduk Kepala Di Adapan Kepala 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 Terima kasih.